Kiki Saputri kembali menue pro dan kontra, usai memberikan pendapatnya soal penampilan Jenny Blackpink saat konser di Jakarta. Kiki Saputri bersama Bowie William diketahui mengkritik penampilan Jenny Blackpink yang terkesan malas-malasan saat tampil di GBK beberapa waktu lalu. Kala itu, Kiki Saputri mengatakan bahwa penampilan Jenny terlihat energi dibandingkan dengan member Blackpink lainnya. Sumpah ya, nih gue mau ngomong, gue kemarin nonton Blackpink. Gue suka sama semuanya, you love Blackpink, kata Bowie William dikutip dari channel Youtube Kiki Saputri. Tapi gue gak tahu kenapa, Jenny kemarin kayak malas ya, capek gitu, lanjut Bowie William. Kiki Saputri kemudian menimpali dan mengatakan Jenny seperti anak yang tidak mau ketika disuruh mengaji. Jenny tuh kayak bocah suruh ngaji tapi gak mau. Pas ngaji kayak malas-malasan gitu, kata Kiki menimpali. Akibat obrolannya itu, Kiki Saputri pun langsung diserang para bling sebutan fans Blackpink. Bahkan, Kiki Saputri membeberkan bahwa dirinya mendapat DM dari salah satu fans Blackpink yang menuntut dirinya membuat permintaan maaf. Melalui Instagram story-nya, Kiki membagikan tangkapan layar isi dari DM tersebut. Mengencangkan, tidak hanya dituntut permintaan maaf, fans Blackpink tersebut bahkan mengantai wajah Kiki seperti hewan. Minta maaf woy, gara-gara lu bling, nama penggemar Blackpink, Indo yang kena, stress nih orang gara-gara sering ngerosting orang lain dia pikir dia hebat, tulis DM tersebut. Sementara itu, Kiki pun akhirnya buka suara usai dirinya diserang secara bertubi-tubi oleh fans Blackpink. Ia pun mengatakan bahwa ia tak bermaksud untuk menjelek-jelekkan Jenny Blackpink. Komika itu mengaku hanya memberikan opini sebagai penonton. Kita nonton, kita bayar, kita beropini. Itu pun dengan candaan, bukan hinaan. Tapi enggak boleh woi wakakak, tulis Kiki dalam Instagram story-nya. Harus ngertiin kalau idolanya capek, konser sana sini. Wah, konsekuensinya performance ya, performance ya begitu. Dibayar profesional, harus tampil profesional juga. Lanjut istri M. Hayri gitu. Sebagian orang bilang dia bagus, Kalau sebagian lagi bilang enggak, mau abek. Masa dipaksain? Sementara itu, Boy William juga dikabarkan mendapatkan serangan bertubi-tubi dari fans Blackpink. Bahkan akun Instagram milik Boy William kini menghilang usai diserang oleh fans Blackpink. Selamat menikmati.